Wako lalan dawsawa baktur ulama istengahi bura-bura ulama Laita ora ono apa siri ilmu ingsun Laita menawa-menawa apa siri ilmu ingsun Iku ayu syaiki Ayu syaiki ora ono utawi suwi juwi ji kebagusan Okwai Adrogakang nemu sopa manuang Matau kang pot ingman sopa al ilmu-ilmu Kebaikan apapun tidak akan pernah didapatkan orang yang tidak punya ilmu Apapun yang baik tidak akan pernah didapatkan oleh orang yang tidak punya ilmu Berkoro itu menjadi baik menjadi berharga Karena menurut pandangan orang yang ngerti itu harganya Menurut pandangan yang ngerti penggunaannya Emas tidak akan menjadi berharga bagi orang yang tidak tahu tentang penggunaan Emas Mulai emas keleleran dimana-mana dengan gajah dibiarkan Dengan kambing dibiarkan Kenapa? Karena kambing tidak ngerti penggunaannya emas Tidak ngerti manfaatnya emas Akhirnya tidak ada gunanya Bahkan pasir Ini tidak Bagi orang yang tidak punya ilmu Tidak ada gunanya dibiarkan Tapi orang yang ngerti Namanya pasir Di Papua Gini gue pribap ikut diusungi di golong Nang Amerika Sampai berebut untuk Mendapatkan saham Sampai gelut dan alam Kenapa? Hanya pasir Karena menikah itu tahu Kalau pasir itu mengandung logam emas Dan emas itu bisa digunakan Untuk meningkatkan Kemuliaan Bisa dijual Loh Tapi mungkin kalau pasir dengan Ruh pasir Banyak menurut Dikokon bahwa Mulai yang mau Kenapa gak punya ilmu Buat apa pasirnya Lohnya dong Bahkan kitab itu pun Bagi orang yang ngerti Tenggunaannya Waduh Ini berapapun Saya beli Wah Tapi orang yang akan Ngerti dikasih Saat saya Mau Bahkan disuai Dibungkus rahsi Kenupo Gak ada kemuliaan Apapun yang didapatkan Oleh orang yang tidak punya Gak ada kebaikan Sekitar berkoboh Ngurang ngerti Kan senengan Semerap Musyawarah Fakul Masail Sampai Aku musyawarah sidang Untuk mentuskan Masalah apapun Dibungtamar Ini Ku biayani Puluan miliar Bahkan Pusah ratusan miliar Karena hasilnya itu adalah Hal yang sangat Manfaat Bagi orang yang tahu Penggunaan Penggunaannya Tapi ketika diberikan kepada orang Yang tidak Ngerti tentang penggunaannya Dibungkus Ini berarti Tidak ada kebaikan Sama sekali Bagi orang yang Ketinggalan Ilmu Tidak ada kebaikan Kenapa sekali Tidak punya Sama Gak ngerti Gak punya ilmu Buktinya Sama Dilek Gak dicongkok Garo pedus Garo sapir Garo Gak punya ilmu Sehingga Gak ada kebaikan Sama sekali Tahunya Yosif Ketiri yang baik Kenapa Dia tahu Penggunaannya Itu bisa Menyangka Nah ini Dan seterusnya Dan seterusnya Makanya Betul Apapun kebaikan Tidak akan pernah Bisa didapatkan Orang yang Tidak ber Ilmu Tapi Buktinya Berilmu Buktinya Barang kecil menulai Ini gundih Waduh Ini mahal Ini inteng perlihat Permata ini Dibutuhkan Banyak orang Wah Isomoryo Isomu Bagus Disimpen banget Tapi orang Tidak ngerti Apa Kenapa Gantui Gantui Ilmu Nah ilmu Apa Ilmu Apapun Segala Apapun Tidak Ini pun Tergambangan Memberikan Promosi Di dalam Kemuliaannya Ilmu Is Katek Tidak Lama Amal Habis 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 Mampu Zalimu Nuduh Ngalimi Luar biasa Makanya Ngaji Itu Kalau tidak Bisa Meseimbangkan Ketika Kita Mengaji Dalam Masalah Ini untuk Menseimbangkan Sayap Kita Antara Khauf Dan Roja Waqala Alaih Surat Wa Salam Man Kuti Al Quran Ini Ini Ditiden Man Utawi Sob Wai Wai Kuti Aden Pari Sob Man Al Quran Al Al Quran Siapa Saja Yang Punya Kesekilan Di Dalam Baca Al Quran Dikasih Rezeki Bisa Istiqamah Untuk Beres Quran Dikasih Keistimewaan Bisa Hafal Al Quran Cuma De Imrarat De Ganti Popo Terus Menganggap Orang Lain Yang Orang Lain Yang Dikasih Quran Wah Dia Dikasih Hal Yang Lebih Daripada Saya Ini Berarti Menghina Dengan Apa Yang Diakungkan Oleh Al Quran Harus Berpedoman Apa Yang Terah Diberikan Allah Kepadaku Lebih Baik Daripada Apa Yang Diberikan Allah Kepadamu Sampai Walaupun Tung Melarat Tapi Senghaji So Dres Quran Melihat Orang Yang Kaya Tidak Sekedar Kaya Tapi Raya Kaya Raya Itu Kaya Segala Galanya Lek Kaya Itu Bidak Tapi Kalau Raya Berbagai Bidak Seperti Melitar Itu Bisa Kota Bisa Kabupaten Kalau Melitar Raya Semua Melitar Semua Melitar Nah Siapa Saja Yang Dikasih Kur'an Bisa Dres Kur'an Bisa Dres Setiap Malam Apal Kur'an Tapi Dia itu Dalam Sisi Kunumi Dikasih Ma Isha Tang Dongka Terus Ada Orang Yang Dikasih Bagus Ma Ishai Kok Dia Menganggap Wah Dia Dikasih Keistimewaan Oleh Allah Yang Melebih Dari Saya Kamu Meremehkan Apa Yang Diakumkan Oleh Allah Semestinya Apa Yang Telah Diberikan Allah Kepadamu Bisa Baca Kur'an Isi Komah Ini Lebih Baik Daripada Dikasih Harta Yang Berlimpah Luah Makanya Kalau Menurut Saya Fakru Rozi Mengatakan Dalam Khadis Bukan Berlaku Laku Tidak Termasuk Umat Ketika Orang Itu Tidak Mengambil Cukup Dengan Adanya Kur'an Dikasih Kur'an Masih Jelalahan Kepingin Lian Lian Ini Kudunyok Salah Dari Sufiyah Dan Zuhad Sokip Sokip Mempeng Niki Termasuk Orang Yang Seperide Sekurun Dengan Atau Konco Akrabi Bisri Al-Khapi Dan Sesari Asakoti Sesari Asakoti Itu Gurunya Syah Dukasim Al-Badati Al-Junaidi Beliau Sangat Agung Derajati Di dalam Masalah Perwaruan Dan Masalah Mu'amalah Sehingga Ada Seorang Laki-laki Yang Bertanya Kepada Ibn Imran Halkan Al-Fatih Al-Musili Kabir Mahalim Adakah Keistimewaan Yang Dimiliki Oleh Syekh Fatih Al-Musili Lalu Ibn Amri Imran Mengatakan Kafa Bi'ilmihi Targu Hulid Dunya Cukup Dia Dikatakan Ngalim Karena Dia Meningalkan Dunya Kengalimannya Itu Sudah Nampak Dengan Adanya Meninggalkan Dunya Ketolek Dek Ngalim Ketolek Dek Ngalim Karena Dia Meninggalkan Dunya Ketolek Dek Ngalim Merkodai Ngalim Merkomo Minimal Ngalim Mengetahui Wal Akhir Khairul Lagaminal Hulang Hulang Alayshalmarid Ketika Dawa Niki Alayshalmarid Kita Mana Atta Am Pasyarab Wadawak Bimautin Ayam Duk Kolu Niki Dawa Paripurna Paripurna Nimpun Daripada Gosok Niki Mawang Sampai Kola Fatkun Abu Muhammad Fatkun Bin Syed Al-Mubili Hulang Mawang Hulang Bum Kita letakkan mongkong